Pak Safrudin, kita bergeser ke kebijakan harga BPM di Australia. Ini Pak, sekarang solar atau setara DX Light di Australia dijual sebesar 12.548 liter per liter. Lebih murah 5.000 lebih dibandingkan harga DX Light di Indonesia, yakni 17.800. Betul lebih seperti itu ya Pak, harga solar di Australia saat ini dibandingkan di Indonesia? Iya betul, jadi kalau kita lihat kan kita juga gigit jar ini melihat kebijakan yang sangat populis dari pemerintah Australia. Di sinilah kita melihat betapa demokratisasi ekonomi di Australia terjadi ya. Ya mungkin kadang-kadang kita juga sewot ya menghadapi Australia yang kita anggap agak nyinyir dan sebagainya terhadap Indonesia. Tapi dalam konteks kebijakan harga BPM, kelihatan bahwa Australia menerapkan betul demokratisasi, demokrasi ekonomi ya. Sehingga bahan bakar di sana komponen atau cost structure-nya itu sangat transparan gitu. Karena kalau kita lihat kan gini ya, tadi Mas Alva menyampaikan ya, harga SBBU solar di Australia katakan 20.644 rupiah per liter. Harga pokoknya adalah 12.548 rupiah per liter. Jadi jauh dari harga pokok penjualan kan. Kenapa? Ya karena di Australia menerapkan kebijakan, setiap bahan bakar yang diadarkan di Australia dikenakan good and services tax ya. Jadi pajak, barang, dan servis gitu. Nah, selain ada good and services tax sebesar 10%, pemerintah Australia juga menerapkan lagi kebijakan yang namanya cukai, ada cukai BBM di sana. Dan cukup besar untuk bensin, cukai BBM-nya 39 cent ya, cent dolar Australia. Kalau solar lebih tinggi lagi, yaitu 43 cent gitu. Yang saya maksud dengan konsistensi pemerintah Australia menerapkan demokrasi ekonomi dalam hal BBM, ya karena terjadi transparansi tadi. Karena esensi dari demokrasi adalah adanya keterbukaan gitu. Keterbukaan ketika kita bisa menyaksikan ya, berapa sih biaya produksi satu liter BBM, kemudian berapa sih biaya untuk mendistribusikan ya, handling BBM di depo, di SPBU, dan sebagainya. Secara transparan kita bisa lihat. Dan yang lebih penting ya, yang lebih penting kita bisa semacam mengkoreksi apabila cost structure tadi tidak wajar gitu loh. Katakan handling cost-nya terlalu tinggi gitu ya. Kalau handling cost-nya terlalu tinggi, maka kita bisa protes secara serta-merta, kita bisa melakukan kritik kepada Pertamina, di Indonesia ya contohnya, atau dengan Menteri SDM gitu. Bayangkan, kita kan tidak pernah tahu harga pokok penjualan dari premium 88, Pertalix 90, solar 48, atau biosolar ya, kemudian Dex Light, demikian juga Pertadex, Pertadex High Quality, kemudian satu lagi Pertalix Turbo. Semua bahan bakar yang diedarkan di Indonesia, kita semuanya tidak memiliki data ya, berapa sih harga pokok penjualannya.